Piala FFU 23 2022 yang digelar di Kamboja sukses menghadirkan sederet kejutan Timnas Malaysia U23 yang awalnya sombong dengan mengatakan jika sang juara telah tiba di Kamboja Justru dibikin malu usai dimantai Laos U23 dengan skor meyakinkan 1-2 Ya guys, Malaysia U23 dan Laos U23 baru saja saling berhadapan satu sama lain di leg pertama Piala FFU 23 2022 Group B Yang digelar pada Jumat 18 Februari 2022 Sempat unggul lebih dulu di babak pertama, Malaysia justru tercompact oleh Laos Selvan Abu Lagan awalnya berhasil membawa Malaysia unggul 1-0 pada menit ke-45 plus 1 Namun, Bon Pacan Bon Kong dan Pedavan Som Sanit berhasil membalikkan keadaan menjadi 1-2 pada menit ke-56 dan 78 Hasil ini tentu saja sangat menyakitkan bagi publik Harimau Malaya Khususnya bagi akun fanbase Malayan Tiger yang sempat mengejek tim Nasional Indonesia U23 yang harus mundur karena COVID-19 Kini harus menerima kenyataan pahit Nah, kini saatnya admin bertanya sama kalian guys Kira-kira kalian seneng apa nggak nih denger kabar bahwa Malaysia U23 Kandas dihadapan Laos U23 Tulis perasaan kalian di kolom komentar ya Dan jangan lupa sertakan juga apalah sahannya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!